Mengapa kucing dan anjing jarang sekali akur? Mereka lebih sering berkejar-kejaran dan seperti bermusuhan satu sama lain. Mengapa begitu ya? Kedua binatang ini memang jarang terlihat akur. Mereka selalu terlihat seperti bermusuhan. Sedangkan dengan manusia, keduanya terlihat sangat dekat dan akur. Melansir metro, kucing dan anjing tidak selalu dirawat dengan baik seperti yang kita lakukan hari ini. Di banyak negara selama bertahun-tahun, kucing dan anjing berkeliaran di jalan untuk mencari sisa makanan guna bisa bertahan hidup. Seorang ahli dari University of Bristol School of Veterinary Science Dr. John Bradshaw Menjelaskan permusuhan keduanya. Menurut John, anjing merupakan keturunan dari serigala. Sehingga ketika ada dua anjing untuk memperebutkan makanan, insting alami mereka berarti satu akan secara alami mundur jika mereka merasa lawan mereka lebih dominan. Sementara itu, kucing adalah keturunan dari pemangsa tunggal. Ini berarti kucing sering berhati-hati saat mendekati makanan. Akan tetapi, kucing tidak mungkin mundur setelah membuat keputusan untuk tidak melarikan diri. Hasilnya adalah ketika keduanya bentrok, maka akan terjadi pertarungan kucing vs anjing. Dikutip dari Bobo, cara mereka berkomunikasi dan gerak tubuh mereka berbeda. Kucing dan anjing mempunyai pengertian yang berbeda akan gerakan ekor. Seekor anjing menggerakkan ekornya sebagai tanda persahabatan dan ingin bermain. Sedangkan seekor kucing menggerakkan ekornya sebagai tanda ia marah dan untuk menakuti musuh. Ketika kucing melihat ekor anjing yang bergerak, ia akan menanggap anjing sedang marah. Badan anjing memiliki ukuran lebih besar daripada kucing. Oleh karena itu, kucing sering merasa terintimdasi dengan ukuran badan anjing. Kucing merasa anjing adalah ancaman baginya. Jika anjing mengejarnya, kucing pasti akan lari. Anjing adalah hewan yang aktif dan suka berburu. Induk anjing pun melatih anaknya berburu dengan mengejar kucing. Sedangkan kucing adalah hewan yang gesit. Ia akan dengan cepat berlari jika ada anjing yang mengejarnya. Anjing pun akan terus mengejar si kucing. Proses kejar-kejaran ini pun akan terus terjadi. Dengan demikian, kucing dan anjing dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan motivasi yang tepat. Masa sosialisasi ini biasanya 5-12 minggu untuk anak anjing dan 4-8 minggu untuk anak kucing. Jika Anda ingin memelihara kucing dan anjing dalam satu rumah dan membuat mereka akur, maka cara yang bisa dilakukan adalah memelihara kedua sejak masih kecil. Anak anjing dan anak kucing masih belum mengerti mengenai hubungan untuk hidup berdampingan dengan hewan lainnya. Maka, keduanya bisa saling menganggap satu sama lain sebagai ancaman kalau kita mengenalkan mereka saat usianya sudah dewasa. Namun kalau keduanya tumbuh bersama sejak masih kecil, maka keduanya akan memiliki ikatan yang kuat satu sama lain. Apabila Anda memutuskan memelihara kucing dan anjing saat mereka sudah besar, pastikan untuk ciptakan suasana yang baik di rumah. Selain itu, juga harus mengetahui bagaimana keduanya saling merespon satu sama lain. Pemilik juga harus menciptakan lingkungan dan suasana sekitar yang baik untuk memperkenalkan anjing dan kucing. Hal ini akan membentuk karakter dari setiap hewan yang dipelihara. Selain itu, jika kita mengenalkan anjing dan kucing satu sama lain dengan baik, maka hal ini akan membuat keduanya lebih cepat akrab. Cara terakhir dalam mengenalkan kucing kepada anjing atau sebaliknya adalah dengan cara mengawasi tingkah laku masing-masing. Anjing memiliki sifat yang cenderung suka mengejar, juga bergerak cepat untuk menghampiri benda atau hewan lain, yang disebabkan oleh insting alaminya. Jika anjing sudah mengejar kucing, maka kucing akan merasa tidak nyaman dan berlari menjauh. Kemudian, tugas kita adalah untuk menenangkan atau mencegah mereka saling berkejaran. Cara mudah yang bisa dilakukan adalah dengan memasang tali atau leas pada anjing. Terima kasih telah menonton!